oke guys kembali lagi bersama mamayobola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian di menurut subscribe silahkan subscribe dulu like desainya atau klikkan komentarnya nanti malam Garuda akan berhadapan dengan Vietnam di lag kedua nanti di Stadion Maidin nanti malam guys kira line up yang akan diturunkan Sintayong menghadapi Vietnam nanti malam guys menurut pendapat saya guys ya yang akan diturunkan nanti tidak jauh beda dari yang kemarin guys ada sedikit perubahan guys karena ada beberapa pemain yang sakit dan terkena akumulasi kartu seperti Sandy Wolf terkena akumulasi kartu kuning guys saat menghadapi Brunei dan kemarin saat menghadapi Vietnam terus Justin Hapner digabarkan demam Rafael Strick juga Ivar Jenner namun kabarnya sudah membaikis apakah mereka akan diturunkan dan yang paling penting guys ya yang bakal diturunkan nanti malam adalah dua tonggak dua tonggak utama timnas yaitu Ratmar Orwat Manmun dan Tom Haye yang baru saja di naturalisasi saya penasaran dengan debut dua orang ini guys karena mereka adalah tim utama di iri divisi Belanda guys iri divisi tau sendiri ya divisi adalah liga utama liga satunya Belanda tau sendiri liga Belanda adalah liga keempat terbaik di dunia ya mungkin mereka berdua akan diturunkan Sintayong guys secara Ivar Jenner demam katanya dan makok cedera dan melakukan pemulihan di Singapura tidak ada gelandang lagi selain Tom Haye di depan ada yaitu tapi belum berpengalaman guys ya yang di belakang tentunya Asnawi akan diturunkan guys karena Asnawi sudah terlepas dari akumulasi kartu kuningnya dan pastinya SJSS pasti diturunkan dia akan bersanding dengan Nathan Juaon mungkin ya atau mungkin Arhan Arhan dikatakan juga demam guys oke itu saja jenderal ini ya jangan lupa subscribe like dan share atau berikan komentar guys penasaran dengan debut tim nas like kedua nanti terima kasih salam mamayobola terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih